Putus dari Bilizah Putra, Amanda Manupo di Terawang, ahli tarot dekati pria ini, pekerjaannya lebih oke. Jalinan asmara Bilizah Putra dan Amanda Manupo terjalin cukup lama, namun karena banyak perbedaan antara Bilizah Putra dan Amanda Manupo, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berpisah. Meski keduanya telah lama berpisah, Bilizah Putra nampak masih sering hadir di acara keluarga Amanda Manupo. Salah satunya, yakni ketika Bilizah Putra hadir di acara pernikahan kakak Amanda Manupo, Angelika Manupo. Bilizah Putra nampak berbaur dengan mudah bersama keluarga dekat Amanda Manupo, padahal saat itu keduanya sudah mengakhiri hubungan mereka karena adanya kesalahpahaman dari Amanda Manupo. Namun Bilizah Putra tetap ada di saat sang mantan tengah berbahagia. Tidak hanya itu, Bilizah Putra juga diketahui datang menghadiri pemakaman Ibunda Amanda Manupo. Seolah tidak bernilai, kehadiran Bilizah Putra di pemakaman Ibunya tak juga membuat hati Amanda Manupo luluh dan kembali ke pelukan sang mantan. Lantas apa yang membuat Amanda Manupo tak mau menerima Bilizah Putra lagi? Benarkah ada sosok lain yang sedang didekati Amanda Manupo sehingga membuatnya ogah kembali ke pangkuan Bilizah Putra? Dilihat pikiran rakyat Tasikmalaya.com dari kanal Youtube Waswas yang diunggah pada 28 Agustus 2021, begini hasil terawangan ahli tarot soal perasaan Amanda Manupo. Berdasarkan kartu tarot, Amanda Manupo disebut tengah mendekati sosok pria yang kini sedang dipertimbangkannya. Dalam hubungannya itu disebutkan ahli tarot Amanda Manupo punya kendali yang cukup besar. Banyak yang dipertimbangin sama dia. Dia yang punya kendali untuk mempublis hubungannya dengan pasangan beber ahli tarot. Sementara itu pasangan Amanda Manupo kini disebut-sebut lebih mapan dari Bilizah Putra. Pasangan yang sekarang lebih dewasa, sosok pria ini punya pekerjaan yang lebih oke dari yang kemarin. Atau Bilizah Putra, ungkap ahli tarot. Mengakhiri ahli tarot menyebut bahwa pasangan Amanda Manupo kini bukan berasal dari dunia hiburan. Di sini saya nggak ngelihat berasal dari entertainment, dari bidang lain, dan dari segi pekerjaan lebih mapan, ungkas ahli tarot. Terima kasih telah menonton!